Pemirsa banjir yang melanda kawasan Jakarta membuat beberapa kereta dari Jakarta menuju kota Bandung terganggu 30-60 menit. Namun demikian tidak ada penumpukan penumpang di stasiun Bandung akibat terganggunya jalur kereta akibat banjir. Beginilah suasana stasiun Bandung terlihat normal dan tidak ada penumpukan penumpang. Namun demikian sebelumnya terjadi keterlambatan kereta api selama 20-30 menit dari Jakarta menuju Bandung akibat jalur kereta api terendam banjir. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu penumpang Argo Perahiangan Yolanda yang mengalami keterlambatan sekitar 20 menit dari Jakarta menuju Bandung. Menurutnya keterlambatan tersebut tidak begitu mengganggu bagi dirinya, namun tidak demikian bagi penumpang lainnya yang hendak bekerja. Sementara itu Kepala Humas PT KAI Daup 2 Bandung, Noksi Citreya Beridara, membenarkan terjadinya keterlambatan kedatangan kereta dari Jakarta menuju Bandung akibat banjir. Keterlambatan rata-rata sekitar 30 menit, sementara untuk keberangkatan hanya mengganggu satu rangkaian kereta dari Bandung menuju Jakarta dengan keterlambatan 60 menit. Akibat dampak kendangan air di Jakarta menyebabkan beberapa kereta kedatangan di wilayah Daup 2 terlambat sekitar 30 menit. Untuk jalur, ada jalur rata masih terlambat untuk yang terlambat supaya tidak dilih, ada yang lain? Untuk rute, sementara ini masih menggunakan rute yang sama untuk Jakarta-Bandung karena rata-rata keberangkatan tepat waktu hanya ada satu kereta tadi yang lambat sekitar 60 menit. Kereta api itu? Kereta api Argo Parahiangan yang harusnya berangkat pada pukul 11.10, tadi menjadi pukul 12.40. Atas keterlambatan tersebut, pihak Daup 2 Bandung meminta maaf dan akan diberlakukan pengembalian tiket 100% bagi penumpang yang membatalkan tiket.